Badan Narkotika Nasional Kota Jambi resmi menyerahkan hasil tes urin yang digelar sepanjang 2015 yang dilakukan kepada pegawai negeri sipil di lingkup pemerintah Kota Jambi. Tujuh orang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Hal ini dibenarkan Kepala BKD Kota Subhi yang enggan menyebutkan siapa saja nama dan jabatan oknum PNS yang terbukti positif narkoba. Subhi juga tidak berani menyebutkan sanksi apa yang akan diberikan kepada tujuh PNS tersebut. Pasalnya menurut Subhi, sanksi merupakan kebijakan wali kota Jambi yang akan menentukannya. Namun dirinya memastikan semua yang positif narkoba akan diberikan sanksi tegas. Ada berapa orang? Pegawai, ya lumayan juga. Berapa, tujuh orang, berapa lupa saya? 2015 ini ya? Yang seril tes urin 2015? Rehabilitasi tetap itu kan haknya BNN. BNN nanti saran BNN kepada Pak Walid seperti apa. Itu BNN. Tapi terhadap dia sebagai mengundangkan bahwa, melanggar aturan sanksi dari Pak Walid. Tidak ada. Dari catatan BKD kota, saat ini sudah ada 1.200 pegawai negeri di lingkup Pemkot Jambi yang menjalani tes urin. Sementara pihaknya menargetkan tahun ini, tes urin akan dilakukan kepada 3.000 pegawai negeri sipil dari total keseluruhan pegawai yang berjumlah 8.900 pegawai. Agustri, Jambi TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.